Nah untuk dapurnya Kita liat ya Nah seperti ini Lalu untuk kotak sebelah sini Nah seperti ini guys untuk kamarnya Nah ini sekarang udah jadi guys Jadi udah direpihin ya Tuh Nah ini untuk garasinya nih guys Nah ini untuk garasinya Dan ditambahin tenda di taman situ Nah ini tenda Yang sebelumnya gak ada Oke Oke Untuk garasinya ya guys Nah seperti ini Jadi motor juga cukup Mobil juga cukup ya Nah sekarang kita ambil dari sisi sebelah sana Nah yang jadi perbedaan yaitu Yang sebelah sini nih guys Aku kasih pinil Disamakan dengan ruangannya Oke Terima kasih ya Nah diberikan tenda Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Widiana di My Traveller Hari ini kita mau room tour ya Nah kita lihat aja langsung ke dalam nih guys Buat rumah tipe 33 Sehingga luasnya 72 Meter persegi Nah kita masuk ke dalam Nah Seperti ini Ya guys Sekarang aku mau Shoot dari jenuh Nah Seperti ini nih untuk rumahnya guys Nah sekarang kita lihat ke dalam ya guys Nah Ini untuk rumahnya Nah untuk barang-barangnya Aku pakai kursi yang minimalis ya Jadi Ini kursinya Warnanya abu Nih seperti ini nih guys Oke untuk tampilan luarnya seperti ini nih guys Oke Sekarang kita lanjut ke dalam aja Kita lihat kamar ya Nah sekarang kita lihat kamarnya Langsung Seperti ini guys Nah Ini untuk kamarnya 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 minimalis ya guys Untuk kamar di tipe 33 ini Ini untuk kamarnya Sangat minimalis ya untuk tipe 33 ini Nah Nah Seperti ini nih guys Untuk kamarnya Nah Untuk lampak sebelah sini Langsung begini Nah Setelah itu Kita langsung aja ke dapurnya guys Untuk tipe 33 ini Nah Ini untuk dapurnya sudah direnovasi ya Nah Untuk dapurnya Dapurnya Nah Seperti ini Nah Seperti ini Seperti ini Seperti ini Pasang kulkas dan dispenser ya guys Untuk balik ke ruangan tengah Terlihat seperti ini Nah Nah Untuk dapurnya Untuk dapurnya Seperti ini nih guys Jadi Aku pasang Lampu Ya Untuk masak nih Atau ini untuk Apa ya Penyaring udara nih Jadi bisa dinyalain Seperti ini Nah Ini kalau misalnya Mulai masak ya Mulai masak ya Gitu Sebelah sini Ini ada rice cooker Ada rice cooker ya Terus ada Untuk tempat bumbu juga Disini ada Untuk tempat masak ya Atau spatula Sepatula untuk masak Dan Aku pakai keran angsa Untuk Tempat cuci piring Nah Kita lanjut Ke Sebelah sini Nah Disini ada dispenser Aku Pakai dispenser Yang pening juga Air panas juga Tapi yang galonnya Sudah di bawah nih guys Dan aku pakai kulkas Dua pintu Sebelah sini Mungkin deket dapur ya Tapi Biar gak kelihatan banget Dari ruangan sini nih Nah Jadi Agak Sembunyi gitu Nah Kita langsung Masuk aja nih Mandinya Untuk Komar mandi Nah Aku menggunakan lampu Lampu sebelah sini Untuk Komar mandi Biar Terkesan Mewah ya Nah Ini untuk Tempat-tempat sabunnya Udah tersedia Dan aku beli Di Shopee nih guys Nanti aku kasih linknya di bawah ya Untuk Keling-eling Pembeliannya Nah Nah Terus aku juga pakai shower Disini pakai water heater ya Atau air panas Nah Disini aku pakenya gas Kenapa pakai gas? Karena biar hemat aja Katanya sih orang bilang hemat Nah Tapi Gak tau juga sih ya Buat perbandingannya aku gak ngitung Nah Disini juga aku pakai toilet duduk Nah Untuk toilet duduk Aku juga beli Di Shopee ya guys Jadi semuanya serba online Nah Nah Ini Cermin kamar mandi ya Nah Seperti ini Water Nah Tau Ini tuh Tangga ya Tangga ke atas Nah Sebelah sini Jadi ini aku pasang buat jemuran ya Nah Seperti ini nih guys Untuk rumah Minimalis Tipe Tiga Tiga Luas Tanah Tujuh puluh Dua Tiga 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 Tiga